Hei Shin! Tapi ada beberapa aktor yang pernah bermain di serial Kamen Rider, kini bermain di layar lebar Hollywood lho kan? Mereka bermain untuk film-film karya orang barat sana. Wow, sebegitukah dampak dari Kamen Rider? Nah, langsung aja yuk kita cek. Pertama, ada Winn Morisaki yang berperan sebagai Toshiro Yoshiaki di film Ready Player One. Ready Player One adalah film bergenre fantasy adventure yang sempat rilis di tahun 2018 ini. Dan film ini disutradarai langsung oleh sang Steven Spielberg yang terkenal. Beliau sudah mensutradarai berbagai film seperti Jurassic Park, Saving Private Ryan, dan Indiana Jones. Nah, kalian udah pernah nonton belum? Ready Player One so far oke banget dengan banyaknya karakter-karakter easter egg dan cameo dari berbagai macam film seperti Overwatch, Street Fighter, Superman, Batman, hingga Gundam kan? Nah, di film ini pameran utamanya adalah si Tai Sheridan yang berperan sebagai Wade Owen Watts atau oasis namenya adalah Parzival. Dan si Owen ini punya tim dan salah satunya adalah si pria Jepang bernama Toshiro Yoshiaki yang mempunyai oasis name bernama Daito yang berwujud samurai jaman perang dari Jepang. Siapa sangka kalau pria keturunan Jepang Myanmar ini sebelum muncul di Movie Ready Player One, Doi sempat muncul di serial Kamerader Double tahun 2009. Yup, bener kok kan? Win Morisaki sempat muncul di episode 7 dan 8. Iya kan, 2 episode aja karena dia bukan cast utama di serial Double. Kan udah ada si Shotaro sama Pilip. Ingat dengan tarian Heaven's Tornado? Nah, Doi ini yang memperkenalkannya. Morisaki berperan sebagai Dango Inomoto, anak yang jago dance dan mempunyai partner dance juga, seorang wanita bernama Chizuru Hoshino. Gara-gara tarian Heaven's Tornado ini, Shotaro dan Pilip pun bisa mengalahkan sang dopan kecoa. Kejutan banget ya kalau si Win Morisaki ini bisa muncul di Movie Sekelas Ready Player One. Walau bukan pemeran utama, tapi Doi dapet peran yang lumayan banyak. Apalagi yang mengejutkan para fans Gundam di seluruh dunia. Karena di pertarungan akhir, Doi memanggil sang Gundam yang sudah menjadi trademark Jepang untuk melawan Mecha Godzilla. Karena ini loh kan, para fans Gundam ingin Gundam dibuat live actionnya juga sendiri. Dan menurut kabar, sudah terlaksana loh. Keren banget, keren banget. Bukan Ren Kiriyama, Masaki Suda atau siapa, tapi malah Doi yang cuma muncul di dua episode double ini yang muncul. Mengejutkan. Kedua, ada lagi nih, yaitu Makenyu Arata yang berperan sebagai Kadat Trioichi di film Pacific Grim Uprising yang tayang di tahun yang sama seperti Ready Player One yaitu 2018. Sama seperti Win Morisaki, walau Makenyu tidak terlalu menonjol perannya di film ini, tapi dia ada di sepanjang film loh kan. Jadi bukan sekali nongol aja dia. Kita tahu Pacific Grim adalah film tentang para robot-robot raksasa yang disebut Jaeger dan berperang melawan sejumlah monster dari dimensi lain bernama Kaiju. Dan Makenyu berperan sebagai salah satu pilot di robot atau Jaeger ini. Jaeger yang dikendalikan oleh Makenyu bernama Saber Athena. Jaeger yang dipersenjatai dengan dua katana khas Jepang. Jadi pas banget ya, karena kebetulan si Makenyu ini juga dari Jepang. Sama seperti si Win Morisaki yang mengendalikan Gundam. Nah, dua aktor yang pernah tampil di Kamen Rider ini seperti membawa kekasan Jepang ke film layar lebar Hollywood ini. Luar biasa. Nah, kalian pasti udah tahu dong Makenyu pernah tampil di mana di Kamen Rider? Bagi yang belum tahu, Makenyu tampil di summer movie-nya Kamen Rider Drive yang berjudul Surprise Future. Yup, salah satu summer movie Kamen Rider yang seru banget tuh kan. Doi jadi Tomari Eiji, anaknya Shinosuke Tomari yang datang dari masa depan yang memberi tahu kalau masa depan akan hancur dikuasai Royi Mude dengan Beltosan yang menjadi jahat. Dan dia sempat menjadi Kamen Rider juga loh di movie kali ini, yaitu Kamen Rider Dark Drive. Si Makenyu ini emang besar di keluarga dengan lingkungan perfilman. Makenyu lahir di daerah Santa Monica, California di Amerika. Dan dia besarnya di Los Angeles. Bapaknya adalah seorang legenda aktor sekaligus film produser bernama Sonny Chiba. Wah, pantas aja ya. Emang gak lama menunggu karirnya Makenyu meroket nih. Sama kayak Kento Yamazaki. Makin susah diajak balik main Kamen Rider aja nih. Nah, sebenernya so far baru dua aktor itu aja si Gun yang pernah bermain di film Hollywood ini. Ini Ana kasih tahu satu nomor lagi ya, hanya sebagai ekstra. Satu lagi yang terbaru ada Shiori Kutsuna yang berperan sebagai Yukio di film superhero yaitu Deadpool 2. Yang udah nonton disini pasti tahu deh. Hai Wade. Hai Yukio. Iya kan? Doi jadi gadis yang berambut ungu itu loh. Sebenernya Shiori tidak pernah satupun bermain di serial Kamen Rider. Kesamaannya dengan aktor di nomor atas, ya mereka semua sama-sama berasal dari Jepang. Ana disini cuma kasih sedikit little facts aja. Kalau Shiori pernah banyak bermain dan bersanding dengan para aktor Kamen Rider. Sebut saja di film live action back. Doi di film itu bermain bersama banyak aktor Kamen Rider. Seperti Takeru Sato yang berperan sebagai Nogami Ryotaro di Kamen Rider Deno. Hiromizu Shima yang berperan sebagai Tendo Shouji di Kamen Rider Kabuto. Dan juga sampai Kensei Mikami yang berperan sebagai Himuro Gentoku di Kamen Rider Build. Wow, film back ini emang lumayan banyak pemain tokunya ya. Gak cuman di back aja tapi Takeru Sato dan Shiori Kutsuna pernah bermain bersama juga di dorama Bitter Blood. Emang mereka kalau dilihat-lihat lumayan cocok juga jadi couple nih kan. Yap, itulah para aktor yang pernah bermain di serial Kamen Rider dan tampil juga di film layar lebar Hollywood. Para aktor yang luar biasa dan membuat kita juga para fans Kamen Rider turut berbangga hati ya. Semoga aja ke depannya kita bisa melihat lagi para aktor yang muncul di Kamen Rider tiba-tiba muncul di layar lebar Hollywood. Mungkin selanjutnya Takeru Sato, Shota Fukushi, atau yang lainnya yang tidak kita duga seperti Win Morisaki. Kita tunggu aja. Kalau ada aktor lain yang sempat muncul di film Hollywood yang agak tahu, silahkan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Makasih teman-teman yang udah menonton Talksatsu episode kali ini. Pokoknya kalau kalian mau nonton Talksatsu dengan fakta-fakta unik seperti ini, cuman di agandresa tempatnya. Dijamin anti-mainstream dan berbeda dengan bahasan yang biasa-biasa aja. Pokoknya jangan lupa di-like videonya dan jangan lupa di-share kalau dirasa bermanfaat dan nambah pengetahuan buat otak kalian. Jangan lupa follow Instagram Anne di atrezaalexandre bagi kalian yang ingin tahu segala hal di balik layar dan keseharian Anne. Dan yang paling penting nih, yuk subscribe bagi yang belum subscribe. Biar gak ketinggalan info-info penting untuk segala hal yang berbau Kamen Rider. Akhir kata, bye-bye gan. Sub indo by broth3rmax